Syekh Luqmanul Hakim pernah mengatakan kepada anaknya bahwasannya nasihat beliau kepada anaknya. Hai anakku, janganlah sekali-kali engkau kalah pandai dari ayam jago. Ia menyeru di waktu dini hari sementara engkau masih lelap tir tidur. Ini menyandarkan kepada kita semua manusia itu jangan kalah dengan hewan. Karena hewan yaitu seekor ayam mampu untuk menunjukkan dedikasinya bahwa ia mampu untuk berdiri kehadapan Allah untuk menampakkan bahwasannya dia sedang menerima rejeki dari Allah. Maka ikhwan wal akhwat yang bangun pada pagi hari ini dia terlelap tidur dan menunggu sampai waktu datangnya. Isrok itu keluar biasaan yang luar biasa apalagi di dalam manakib online internasional ini. Yang saya akan sampaikan pada saat ini bagaimana masyarakat Tariqoh dalam agendanya membangun karakter bangsa. Karena pada saat ini kita tahu banyak-banyak hujatan kepada guru kita karena mereka tidak paham dengan apa yang sudah dilakukan oleh guru kita. Dunia pendidikan di seluruh dunia sekarang berbicara tentang karakter building. Yaitu pembangunan karakter telah teruji menjadi key factor atau consider factor untuk suksesnya pembangunan indeks manusia di berbagai negara. Seberbagai event ilmiah di tingkat nasional, regional, bahkan internasional telah diselenggarakan oleh para pakar dan praktisi pendidikan untuk membahas topik tersebut. Setelah banyak survei dilakukan kesimpulan karakter individu manusia sebagai warga negara dunia khususnya Indonesia terbukti bukan penyumbang terbesar terhadap pencapaian kesuksesan mereka. Peningkatan kualitas kesejahteraan hidup mereka, perbaikan dan perdamaian dunia ujungnya untuk sebuah dunia yang lebih baik maka pembangunan karakter manusia harus letakkan sebagai fondasi pokok penyelenggaraan pendidikan. Masyarakat ikhwan rahimah kemullah, secara teologis, diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW adalah sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menyampaikan misi dan pesan nubuah dan risalah. Namun dari sisi sosiologi, Muhammad adalah sosok manusia yang memiliki karakter unggul. Kehadirannya telah memberikan dampak positif yang luar biasa besar kepada perbaikan tatanan peradaban dunia. Maka Allah SWT berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107 Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, engkau yang nur-nur Muhammad pada saat ini karena arsalna kak-kaknya itu menunjukkan kehidupan bahwa saja ada kak-kak-kak yang lain untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Begitu pula sampai kepada guru agung kita semua. Maka Allah SWT mengabadikan akan luhurnya ahlak beliau, ahlak ahli silsilah dalam Al-Quran sebagai mana dalam firmannya dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Disitu pakai lakot sungguh, lam tawqid, sungguhlah ada pada diri Rasulullah. Itu surat Allah dan yang baik bagimu. Yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangannya hari kiamat. Dan yang banyak mengingat Allah. Jadi syarat seseorang untuk dapat bertemu dengan Allah mengikuti ahlak daripada para Rasulullah. Rasulullah yang terpilih secara hakikatnya kita kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW dan kehadapan Allah SWT. Tetapi secara syariatnya karena kita tidak bertemu dengan Rasulullah. Kita harus bisa ikut kepada orang yang mempunyai sifat-sifat ahlak-akhlak. Seperti baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Yaitu guru agung kita sebagai sahabat Aos. Bagaimana kita mencontoh ahlak uswatul hasanah yang boleh contohkan. Maka kalau seseorang sudah mendapatkan contoh itu. Maka sifat yang ada dalam dari dirinya. Dia akan mengharap rahmat dari Allah. Dan mengharap perjumpaan dengan Allah. Bukanlah hanya di yaumil akhir. Tapi pada saat ini. Bagaimana kita dibuka oleh guru kita. Dengan talqin, zikir. Agar senantiasa awaludin ma'rifatullah. Awal beragama kenal dengan Allah. Kita dikenalkan Allah kepada kita oleh guru agung kita semua. Tidak ada yang lebih luar biasa. Di seluruh jagad ini. Kecuali kita wajib. Hukumnya bersyukur kepada Allah. Melalui guru agung kita semua. Tapi syarat yang tertentu. Bila seseorang sudah mendapatkan uswatul hasanah. Mengharap menjumpaan dengan Allah. Syaratnya mereka juga harus banyak berzikir kepada Allah. Dalam talqin ini sudah jelas bagaimana kita bisa mengingat Allah. Di dalam kiaman, waku'udan, ala junubihim. Berdiri, duduk, dan berbaring. Semuanya kita menghadap kepada Allah. Menuju kepada Allah. Karena kita semua dikiptakan secara hakikat yang beribadah kepada Allah. Maka di ayat yang lain dikatakan Rasulullah s.a.w. Yaitu di dalam surat Al-Qalam ayat 4. Dan sesungguh engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Maka kita wajib hukumnya. Dalam pendidikan ini. Dalam pendidikan ini. Dalam tarbiyah ini. Kita mencontoh guru agung kita semua. Tidak berkata tidak. Tidak berkata jangan. Tapi apapun yang dilakukan oleh beliau. Siap kita laksanakan. Samirna wa'atona. Apalagi sekarang. Setelah guru kita lockdown tiga hari. Membisu apa yang diperintahkan oleh guru kita. Bahwa khairotan adalah memegar tongkat untuk laki-laki. Hukumnya sunah. Sunah yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad s.a.w. Sebagai kebaikan kita. Maka dimanapun kita jangan malu. Untuk membawa tongkat sekarang. Untuk namanya melaksanakan manakib. Karena bukan membawa tongkat pada waktu. Malah di istiqlal saja. Tapi sekarang kita pakai tongkat perah putih. Di dalam manakib dimanapun berada. Supaya menunjukkan. Bahwa kita masuk pada golongan orang-orang yang sudah. Mendapatkan keberkahan limpahan dari Allah. Dengan rahmatnya. Maka tujuan langit menjalani laku kesufian ini. Sebagaimana tegas dinyatakan oleh guru agung kita. Tuhan Syekh Abdullah Mubarakat bin Nur Muhammad atau Abu Sekuh. Bagaimana nantinya kita mempunyai budi utama jasmani sempurna. Maksudnya. Mengamalkan zikir itu harus sampai terbangunnya karakter pribadi. Bager laku lampahna. Maksudnya bagus jalannya. Cater turut jak-jak balen jak awakna. Maksudnya sehat dan namanya kuat. Jak-jak balen jak badan kita semua. Kata orang Sunda waras bergas. Maksudnya waras tapi berpikir. Bukan waras tidak berpikir. Waras berpikir dalam punya rasa. Kata orang Jawa. Sehat rohaninya. Sehat jasmaninya. Indah perangainya. Prima kondisi fisiknya. Kuat jiwanya. Tangguh raganya. Ini yang harus. Iwan yang wal-ahwat dapat. Dari hasil. Kita namanya bertorekoh. Bukan bertorekoh. Lama-kelamaan. Menjadi orang yang lebay. Menjadi orang yang ingin dilihat oleh orang lain. Yang ingin dipuji oleh orang lain. Tapi sesungguh yang dulu kita mengajarkan. Janganlah kita ingin disayang orang lain. Takut-takut orang lain tidak sayang kepada kita. Cukuplah kita sayang kepada orang lain. Karena itulah tujuan kita. Janganlah kita ingin dipuji orang lain. Takut-takut orang tidak pernah memuji kita. Tapi cobalah kita memuji orang lain. Maksudnya berhusnul khotimah. Namanya kita. Bagaimana kita mengatakan. Kita khusnuzon kepada orang lain. Itu yang menjadi laku kita. Laku seorang salik. Dalam Torekoh. Kodiriyah Naksabadiyah. Masur Yelensinara Sampai PKN. Itu diajarkan karakter building. Oleh guru agung kita semua. Jangan pengen dipandang. Tapi pandanglah orang lain. Kalau kita dipandang. Akan ada ujub dalam diri kita. Tapi kalau kita memandang orang lain. Kita akan melihat. Banyak keturangan dalam diri kita. Maka laku kesufian paling pokok. Dari baginya Nabi Muhammad SAW. Dan para kekasih Allah. Dan penerusnya. Dan pewarisnya. Ialah zikrullah. Ingat Allah. Yang tata caranya telah diatur. Melalui prosesi akad ruhani. Mengapa zikir. Karena dengan mengucapkan kalimah. Dan mengingatnya. Terjadi. Internalisasi keadaan. Dan sifat-sifatnya. Di kehidupan. Pengamalnya. Maka dapat disumpulkan. Bahwa. Satu. Hanya dengan mengingat. Yang maha pengasih. Maha penyayang. Maka hidupnya. Akan penuh kasih. Dan berlimpah. Kasih sayang hidupnya. Dan yang kedua. Hanya dengan mengingat. Yang maha baik. Maka akan baik. Dan penuh kebaikan. Hidupnya. Dan yang ketiga. Hanya dengan mengingat. Yang maha luhur. Maka akan luhur. Burdi. Pertemudi. Pertemui. Dan yang keempat. Hanya dengan mengingat. Yang maha indah. Akan memperindah hidupnya. Dan yang kelima. Hanya dengan mengingat. Yang maha cantik. Akan mempercantik. Tarasnya. Yang keenam. Hanya dengan mengingat. Yang maha kaya. Maka akan berlimpah. Kekayaan. Dalam hidupnya. Dan dalam diri. Sejatinya. Dan yang ketujuh. Hanya dengan mengingat. Yang maha pemberi rezeki. Maka hidupnya berkah. Dengan rezeki. Yang meruah. Maka demikian. Hukum tarik menarik. Dalam kehidupan. Atau dikatakan. Law of attraction. Kita akan menarik. Apa yang kita sering ucap. Dan ingat. Dalam bahasanya. Ad-du'a lugotan. Jadi. Semua ucapan kita doa. Apapun yang harus kita keluarkan. Dari mulut kita. Keluarkan perkataan. Perkataan yang baik. Perkataan yang hasanah. Perkataan yang membuat orang tenang. Senang. Dan menyenangkan orang lain. Bukan perkataan-perkataan yang buruk. Apalagi sumpah serapah. Kepada orang lain. Tapi bagaimana. Mulut ini berbicara. Harus terkoneksi dulu. Dalam hatinya. Dalam kolbuknya. Sehingga yang keluar dari mulut ini. Tidak menyakitkan orang lain. Tidak mencenderai orang lain. Tapi memberikan kesejukan. Memberikan namanya kedamaian. Memberikan ketandangan. Dan memberikan solusi. Kepada orang lain. Kalau itu sudah ada. Dalam karakter diri kita. Maka tidak akan terjadi lagi. Hal-hal yang membuat. Gundah gulana. Yang membuat kita menjadi resah. Membuat orang menjadi resah. Tapi itulah. Ad-du'a lugotan. Yang kita keluarkan. Dalam diri kita. Dalam hati kita. Diucapkan oleh lisan kita. Itu adalah. Untayan. Mutiara-mutiara khidmah. Yang senantiasa. Dibawa kepada hal-hal. Yang memang perlu kita ketakui. Dan Imam Al-Ghazali juga pernah mengatakan. Bahwa saja. Seseorang yang menempuh jalan kariqah. Wajib memiliki empat hal. Yang pertama. Keyakinan yang benar. Dan tidak disisipi oleh unsur-unsur bid'ah. Kita tidak pernah berbid'ah. Karena apa? Kita melakukan apapun. Yang sudah dilakukan. Ilmu-ilmu bekas pakai. Bekas pakai orang-orang yang solek. Yang kedua. Taubatan Nasuhat. Yang sesudahnya ia tidak kembali. Melakukan dosa. Kecuali tanpa sengaja. Ingat. Kecuali tanpa sengaja. Tapi kadang-kadang kita menyegajikan. Untuk namanya berbuat dosa. Ini yang harus kita kaji. Yang ketiga. Meminta maaf kepada musuh. Kepada orang-orang yang kita sakiti. Sehingga engkau tidak memiliki tanggungan. Kepada siapapun. Karena hukumnya kepada kita. Kepada khablu minan nas. Bila itu belum kita. Namanya lunasi. Belum kita meminta maaf. Kepada orang yang kita sakiti. Maka. Sebelum kita meminta maaf. Maka itu akan ditanya di hadapan Allah. Dan Allah tidak akan menanyanya. Bila ia tidak meminta maaf. Kepada orang lain. Dicontohkan. Ada seorang soleh. Orang soleh itu pergi haji. Pergi haji. Pas pergi haji. Karena orang kaya. Ingin menitepkan barangnya. Maka dititipkan pada si pulan. Yang ada di kota Mekah. Yang kata penduduk Mekah. Itu orang-orang yang betul-betul amanah. Untuk menerima amanah apapun. Akhirnya si orang soleh. Yang kaya tersebut. Pergi haji. Menulaikan ibadah haji. Setelah selesai kembali. Pas kembalinya. Orang soleh yang dititipkan. Haringan-haringan harta itu. Tidak ada. Di tempatnya. Ternyata kata anaknya. Beliau sudah meninggal dunia. Beberapa hari yang lalu. Maka si orang soleh itu bingung. Kenapa harta dititipkan. Dan anaknya tidak tahu. Bahwa. Anaknya dititipkan. Harta oleh orang tua. Maka ia bertanya. Kepada orang yang ma'rifah. Dan orang ma'rifah itu mengatakan. Kalau benar. Dia itu orang soleh. Datanglah engkau. Ke sumur. Jam-jam. Teriaklah di sumur jam-jam. Maka orang soleh itu. Ruhnya ada di sumur jam-jam. Akan menjawab. Pertanyaanmu. Tapi kalau dia itu orang tidak soleh. Maka engkau temui. Di sumur burhut. Yang ada di Yaman. Maka. Teriaklah di sumur burhut itu. Bila dia menjawab. Berarti dia orang yang tidak soleh. Orang yang celaka. Maka dilakukanlah pada malam-malam. Dia tata ke sumur jam-jam. Dia mengatakan. Assalamualaikum ya pulan. Tapi tidak dijawab di sumur jam-jam. Tidak ada jawaban di sumur jam-jam. Akhirnya. Dia datang kembali. Kembali jalan ke Yaman. Pas di Yaman. Apa yang dikata. Assalamualaikum pulan bin pulan. Pas di sumur burhut itu ada jawaban. Dan jawabannya adalah orang si pulan. Yang memang amanah. Yang tinggal di Mekah. Maka ditanya. Oleh si orang kaya. Yang soleh tersebut. Kenapa. Engkau ada sumur burhut. Sedangkan sumur burhut ini. Ada tempat orang-orang yang celaka. Yang memang tidak. Diperkenankan. Untuk mendapatkan nikmatnya surga dari Allah. Apa yang dikatakan. Oleh orang yang amanah tersebut. Yang meninggal. Dan rusnya ada di sumur burhut. Dia mengatakan. Memang aku amanah. Sekotak itu Mekah Matai. Tetapi aku punya kesalahan yang luar biasa. Aku memutuskan tali syulaturahim. Kepada saudari perempuanku. Karena saudari perempuanku itu. Sering meminta kepadaku. Dan aku tidak sabar. Maka saya putuskan hubungan itu. Dan sampai saya batik. Saya belum minta maaf kepada. Adikku tersebut. Maka aku ditempatkan di sini. Dan dia mengatakan. Harta yang kau tetikan kepadaku. Aku taruh di belakang rumahku. Gali saja. Disitulah harta kamu. Yang kau titipkan kepada. Ini menunjukkan. Bahwasannya. Hubungan hamdul nanas itu. Harus betul-betul. Kita pelihara. Betul-betul kita jaga. Jangan sampai kita seperti itu. Celaka. Dan yang keempat. Ya atau yang terakhir. Imam Al-Ghazini mengatakan. Menguasai ilmu syariat. Syariat yang engkau gunakan. Untuk melaksanakan. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian. Menguasai ilmu-ilmu akhirat. Bisa mengantarkan kepada keselamatan. Maka sesungguhnya. Kitab ini. Sedang ditarbiahkan. Oleh guru agung kita semua. Agar bagaimana. Bagus ahlak kita. Bagus adab kita. Dan bagus semuanya. Kehadapan Allah. Dan kehadapan manusia. Semoga. Allah berkirahi semuanya. Segalanya selamanya. Mohon maaf. Wallahul mu'afiq ila akwami t'arik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.